Intro Persija Jakarta resmi mendatangkan mantan keeper Barito Putra yakni Wanto Setia Beni setelah melancarkan kode lewat Instagram Persija Jakarta baru saja melepas satu keeper kawakan mereka yakni Sahar Ginanjar yang sudah bersama klub sejak 2018 lalu Sahar Ginanjar menjadi bagian dari sekuat majan kemayoran yang sukses meregular juara Liga 1 2018 Keeper senior Persija Jakarta tersebut dilepas ke Dewa United bersama dengan dua pemain moda Hamra Heanosa dan Emrafli Mursalin yang menjadi pemain pinjaman Tujuannya supaya Sahar Ginanjar dan dua pemain lain punya menit bermain yang lebih banyak di tim Anjar Liga 2 tersebut Meski telah melepas Sahar Ginanjar Persija Jakarta kini masih punya tiga keeper lain Mereka adalah Andri Tani Ardiansyah, Adik Silin Zivio, dan Jahya Supriyadi Dalam kondisi jumlah penjaga gawang yang masih berlimpah Persija ternyata berniat untuk mendatangkan satu keeper lagi Hal itu diketahui lewat pengumuman resmi yang disampaikan Persija Jakarta lewat situs resmi klub pada selasa 16 Maret 2021 Manajemen sekuat majan Kemayoran memastikan pihaknya sudah mentadatangani kontrak dengan keeper berusia 27 tahun tersebut dengan durasi kontrak selama satu musim Presiden Persija Jakarta, Mohd Prapancam menjelaskan bahwa Benny akan menjadi keeper tambahan bagi timnya dalam menghadapi musim 2021 EKS keeper timnas Indonesia U19 dalam kualifikasi Piala Asia U19 tersebut juga sudah bergabung dalam latihan bersama Persija Jakarta sejak pekan lalu sebagai bagian dari masa trial Hiwanto Setia Benny resmi kami rekrut untuk mengisi slot penjaga gawang pada kompetisi tahun 2021 ini demikian ucap Prapancam dikutip Blasport.com dari laman resmi klub Setelah menjalani trial bersama tim selama satu minggu, Benny dinyatakan layak oleh staf pelatih untuk menjadi bagian dari tim Persija Jakarta, demikian tambah Prapancam Sebelumnya Persija Jakarta sudah sempat memberikan kisih-kisih tentang kedatangan Benny ke timnya lewat unggahan di akun Instagram resmi klub Persija Jakarta mengunggah siluet pemain baru yang sebelumnya sempat membela empat tim yaitu Persiba Balikpapan, PSS Seleman, Badak Lampung FC, dan Barito Butra Deskripsi itu sesuai dengan Benny yang baru saja dilepas Laskar Antasari pada 21 Februari lalu Sebelum bergabung dengan Barito Putra, Benny memang tercatat pernah membela Badak Lampung FC, PSS Seleman, dan Persiba Balikpapan Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak, silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton!